Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya, channel Kito Setia Tapi gaming, saya jadi pembawa acara Tapi ini bukan channel gaming, ini cuma bikin berita Jadi disini saya sebagai seekor gaming Akan memberikan berita pada pemirsa semua Oke, beritanya menarik sekali Sekarang kita akan melakukan liputan di Jepang Bagaimana keadaan Jepang setelah dan sesudah Sebelum dan sesudah wabah Corona Bagaimana cara saya untuk tahu keadaan Jepang sekarang Nah, dan sekarang akan diliput oleh teman saya Haku, Mas Haku Nah, Mas Haku ini kerja di Jepang Jadi, teman-teman saya minta tolong buat liputin Sekarang kita akan telpon Mas Haku aja Gimana, harusnya sekarang udah berangkat sih, Mas Haku Ini adalah janjinya mau liputan hari ini Oke, langsung aja telpon si Mas Haku Halo, Tomotoci Ya, halo Mas, mau kemana Mas? Pergi belanja Loh, kalau dibelanja Katanya mau ini liputan hari ini Jadi, gak liputan Mau liat sekitar untuk memberitahu masyarakat di Indonesia Gimana terhadap di Jepang sekarang gitu ya Ya, saya usahakan mau liat-liat sekeliling Bagaimana sekeliling Jepang setelah lama tidak keluar rumah Ikuti ya Oke, mari kita ikutin Mas Haku Oke, ya Oke, guys Ini Mas Haku udah nyampe stasiun Biasanya kan tau liat sendiri berita Stasiun Jepang itu padahal kayak apa Sekarang tuh kayak gini guys Sepi gitu loh Tuh, kita lihat Sepi guys Dalamnya aja hampir kosong gitu loh ya Ini liputan original asli Masuk dari 4, 2020 Oke, Saku masuk nih ya Tuh, kita lihat yang pesamping-pesamping Mas Haku kosong Tuh, aku kosong Kosong Wah, aku tuh gak ada pelesan-pelesan Sepi, kan tau Gak sepi mas Haku emang ya Halo guys Sekarang saya sedang menuju Pasar Belanja Dan Yang Parah Di keretanya gak ada siapa-siapa Ada sih orang Tapi gak sebuah mas beli Orang Terus pada pake masker Ya emang harus pake masker Masker Nah Sepi guys Emang sepi ini Ya bener Emang di Indonesia juga disarankan pake masker Mas Haku Emang di Indonesia juga disarankan pake masker Mas Haku Dan mereka Melewatkan Pas sosial di situ Mas Haku Jadi duduknya tuh Pada jauh-jauh gitu Ke ujung ke ujung Ke ujung ke ujung Ke ujung ke ujung Ya Seter ini lah ya ada Coba Buat Nah tuh Wow Kayak gitu ya Dari ujung kursi ke ujung kursi gitu Kalau di jepang ya Kalau di Indonesia masih lumayan mepet-mepet gitu Ya 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 iya yang terutama McDonald disini itu enggak menerima kalau makan di tempat harus take away aja jadi nggak bisa makan di tempat yang baik masih banyak orang berkeliaran saya jaga jarak takut takut kena na tampol di sini masih pada buka mas kalau di Jakarta masih banyak yang buka cuma ya nah iya bener kalau tutup semua mau makan apa kita ya masih ada lah harusnya yang sebagian yang apa biasanya sepi kayak gini apa emang ini lagi sepi mas aku ya kok ngantri aja jaga jarak takut nah ini liputan sebelum pandemi dari rekamannya mas aku Tuhan waduh rame banget tuh pasar yang tadinya sepi ini rame banget kayak gini sebelum pandemi tuh rame buka semua ada onesan ada pasan woi konesannya banyak tuh mbak-mbak semua konesan semua itu ini rame banget pengen ke jepang tapi kok udah ada pandemi dulu aja yang kayak gini dulu ya di batalkan di batalkan dulu rame banget sebelum pandemi nah up oh iya iya namanya pasar ya pasti rame kayak gini nah ini mobil juga banyak lalu lalang kok lagi apa namanya sebelum pandemi yang nantri kondorang banyak hati mah sedikit kalau mau maaf videonya tadi goyang-goyang lupa nggak bawa iya nggak apa-apa mas aku jimbal nggak bawa stabilizer iya dan ternyata masih banyak orang yang berkeliaran di sini ya tapi walaupun begitu mereka pakai masker dan juga eh tadi social distancing ya kalau misalkan temen-temen juga nih yang di tanah air memang harus banget keluar rumah gitu ya jangan lupa ya apd-nya masker terus juga social distancing jaga jarak sosial ya kemudian jangan lupa juga cuci tangan ya cuci tangan udah keterapi di semua jangan satu tangan cuci tangannya dua-duanya dan si tangan bersih iya 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 makasih sudah menonton bye oke makasih mas aku atas liputannya oke gitulah temen-temen itu keadaan Jepang sekarang oke kita harus selalu menjaga kebersihan kalau keluar rumah pakai masker jangan lupa cuci tangan yang benar pesan dari mas aku untuk orang-orang tanah air maksudnya orang-orang yang di tanah air untuk selalu memakai apd-nya ya ya safety briefing aja ya apd ya tapi emang sekarang tuh wabah virus kemana-mana gimin juga kalau keluar tuh harus pakai masker tapi karena males keluar harus pakai masker ya mending di rumah aja gimin oke terimakasih yang udah menonton jangan lupa klik like, like, subscribe hmm oke terimakasih oh iya jangan lupa subscribe juga channelnya mas aku ya itu ada di deskripsi oke fun none see you all no 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 Terima kasih.